Hai, Pak. It's Va. Setelah beberapa bulan gue ngerasa stuck, terbebani, bingung, marah, dan hilang harapan, serta arah, akhirnya gue ngerasa ada yang berubah dari dalam diri gue. Manusia itu suka so tau. Dikiranya, karena pernah mengalami sebuah pengalaman dalam hidupnya, kita suka merasa bahwa kita bakal tau dan bisa meramal masa depan. Kita merasa kitalah pusat dari dunia yang besar ini, padahal apalah kita selain debu. Sombong sekali kamu, merasa semua burung yang terbang di langit pagi itu memikirkan kamu. Seakan-akan, semua berkonspirasi untuk menyudutkan kamu. Padahal, setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak, untuk melihat apa yang ada di sekitar kita, pasti akan ada hal yang kita sadari dan makin syukuri. Hai, guys. Mantap. Gak apa-apa, aku pengen nyobain. Makasih ya, udah sharing. Fotografi, buat video, nulis, jalan-jalan sendiri, ngeliatin orang, nonton bioskop sama nontonin orang. Akhirnya, setelah udah sekian lama gue gak melakukan itu semua, gue baru ngelakuin itu semua lagi. Awalnya untuk mulai lagi tuh pasti selalu susah. Tapi pasti bisa. Gue selalu ngira, oh, setiap kali nanti gue ngerasa gak bisa melakukan sesuatu, pasti akan bisa lagi. Dan gue kira itu adalah waktunya gue gitu. Sedangkan sebenernya bukan sama sekali. Itu harusnya bukan waktu gue, tetapi yang akan terjadi adalah the perfect timing. Ketika kita sambil menunggu perfect timing itu, bukan berarti kita juga harus diem aja. Tetapi kitanya juga harus gerak keluar dari bubble-bubble atau limitasi-limitasi yang sebenernya pikiran kita sendiri yang buat. Hari ini keliatannya gue bisa ngomong kayak gini tuh kayak udah enteng gitu ya. Tapi sebenernya buat gue proses sampe video ini jadi, itu cukup makan waktu yang panjang. Dari tulisan ini pertama kali gue tulis, sebenernya di akhir tahun kemarin. Cuman sampe akhirnya gue bikin, sampe hari ini lagi gitu, youtube-an lagi, ya cukup panjang dan cukup challenging. Karena ketika rasanya itu semuanya abu-abu, dan gak pasti, gue juga ngerasa ragu untuk bikin konten, untuk bikin hal yang sebenernya gue suka. Kalo hidup tuh bener-bener dinamis banget, dan sangat menarik gimana akhirnya setelah udah lewat, kita baru bisa kayak ngetawain gitu, yang kemarin udah lewat. Tapi sebenernya kan, tapi waktu kita lagi di detik itu, buru-buru gak sih? Kayaknya gak mungkin kepikiran juga bahwa gue akan lewat gitu di detik itu. Dan gue yakin temen-temen juga, pasti pernah ngerasain hal yang sama, dan hal kayak gitu tuh yang kita harus inget, itu tuh gak akan cuma hanya terjadi sekali dalam hidup kita. Tapi gimana caranya ketika kita menghadapi hal seperti itu lagi, ya kita sabar aja sih, itu aja. Sekarang gue bisa bilang bahwa, rasanya itu, semua hal itu gak ada yang kebetulan, gak ada yang lebih cepat, atau gak ada yang lebih lama, bener-bener semuanya tuh datang pada the perfect timing. Tapi itu tadi, bukan timing kita, tapi timing semesta. Timingnya Tuhan yang ngasih tau. Literally, sekarang ini gue cuma bisa bilang, puji Tuhan, dan bersyukur banget gitu, bahwa, wow, perfect timing, yang bener-bener gue sampe gak nyangka gitu. Kayak kok bisa ya semuanya lebih align sekarang gitu, dan hati gue juga rasanya lebih lega. Ternyata memang banyak hal yang harus dikurangin, untuk banyak hal lagi ditambahin ke kita. Gue sempet nyoba banget untuk jadi orang yang fix, berpendirian, teguh gitu, kayak gak bisa stretch. Gue selalu merasa, oh, ini kan halnya harus seperti ini. Yang harus kejadian adalah yang seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, tahun kemarin, akhir tahun kemarin, gue bener-bener ditempa lagi gitu, bener-bener diuji bahwa, coy, lo jangan so tau jadi manusia gitu, kayak siapa lo, siapa kita gitu, sampe ngatur satu dunia. Sedangkan, kita itu cuman ya satu titik gitu, diantara semua hal yang ada di dunia ini. Dan saking kadang-kadang kita ngeliat ke depan, gue pengennya apa, gue golos gue apa, atau gue beraspirasi apa, akan bahaya banget kalau kita gak mensyukuri apa yang kita punya hari ini, di depan mata kita sekarang. apa yang kita rasain hari ini, apa aja yang kita punya. Gue harap teman-teman yang sekarang lagi ngejalanin, atau kemarin sempet, tapi akan dapet lagi momen-momen kayak gini, bisa sabar, bisa banyak senyum, dan bener-bener nunggu, bahwa pada waktunya, akan diberikan yang terbaik, tapi bukan waktu kita. Jadi, satu hari nanti kita bisa tersenyum, dan bilang dalam hati, kayak bisa nyebut bahwa, wah, semuanya emang indah pada waktunya. Thank you so much teman-teman udah nonton, thank you for keeping up with me juga, gue udah lama ngebikin video YouTube, tapi tahun ini gue akan, lebih serius dan lebih semangat, buat bikin konten-konten yang seru-seru. So, thank you so much for your support, have a nice year. Thank you so much for that. Thank you so much for the time. Ho, hai, yang terbaik. 调查,